Oke guys, saya mulai Kimal Hunam Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kita Lagi di Jakarta Timur Tepatnya di Rawamangun Jakarta This is sunny guys Posisi kita Ada di Jalan Jalan Pemuda Nah, dari sini Hanya beberapa Meter saja Ke Jakarta International Oke sobat Wah Coba sobat dulu Begitu bersihnya sekarang Tuh Very beautiful Hijau sobat Dulu Dengar nama Rawamangun Aja sobat Kita itu udah Merasa gimana Gitu ya Sepertinya Di Rawamangun Dulu ada sesuatu Hello Assalamualaikum Assalamualaikum Salamat D energ Program Dulu Selamat Yang Kembala Lagi You Bangal Guys guys more nonton video terbaru kimang gunan kimang gunan dulu kimang gunan itu indonesian very smart places walking around i want to just take a bar shot from my mother's i enjoyed it so who are not here subscribe my channel please your brothers and sister from indonesia subscribe my channel and turn on bell notification to get the update videos from my channel trotoar nya penataan bunga-bungaannya uh gila keren banget sobat ini untuk trotoar setahu saya sobat hampir di seluruh daerah sudah mulai sudah diganti dengan trotoar yang baru nah trotoar yang seperti ini sobat sobat yang sendiri bunga ditata dibersihkan sobat ini Alte dan Jakarta kita ke depan lagi kita telusuri sampai ke stasiun dan arti di depan ada temen-temen tim tim untuk coba seluruh daerah kita lanjutin kita eh ya kita ya seperti biasa sobat kita jalan nggak jauh ada saya juga benang Jakarta sekarang abang gojek juga pada nyantui sambil nunggu order kimang kolam di Jakarta atau bike rider mereka adalah restoran di Jakarta yang sudah ada di sini yang sudah ada di dalam food park cukup keren kan Jakarta sobat ada lagi cewek tenang mereka tenang gak ada rasa takutnya dulu sobat ampun dah jadi sobat sekarang benar-benar tenang Jakarta sobat jangankan hatimu sobat jalan aja di tata kok aduh ya Allah luar biasa kalau kepanasan cande istirahat tinggal istirahat kok kursinya nyantui kata Jakarta benar-benar tenang aduh seperti biasa sobat jangan lupa kabarkan kebaikan jangan biarkan kebaikan tertutup oleh keburukan sepanjang jalan ini kita melihat suasana yang benar-benar asli sobat inilah kelebihannya Jakarta uniknya Jakarta sobat disamping sibuknya jalan raya di tengah perkotaan ditumbuhin pula dengan pohon-pohon yang menghijau dengan tataan yang rapi sobat oh iya sobat satu lagi ini saya mah bukannya mau menjijikan tapi ini benar-benar saya apresiasi nah semenjak Pak Hanis Pak Suedan yang memimpin Jakarta itu kehijauan Jakarta benar-benar terlihat sobat setiap sudut setiap kolong setiap apapun lah yang bisa ditanami sama pohon sama bunga sudah pasti sobat sobat bisa yang daerah dulu aja ada yang tandus kelihatan bersam coba sobat kunjungi lagi yang mana pernah sobat kunjungi daerah yang pernah sobat sekarang terlihat sangat hijau saya lama ini sudah di depan apa Jakarta International Seladom ini gerbangnya nah kita muter dulu sobat kita lihat di sekeliling ini sobat nah tidak dipungut biaya gratis sobat aduh hampir semua kebanyakan gratis itulah luar biasanya Jakarta tempat-tempat rekreasi tempat-tempat terbunuh semua gratis tapi yang dibangun satu dia molek kembangun saya saya seperti itu dan apa kamu katakan pengennya gue sih seperti ini harus diperbanyakkan lagi fasilitas umum semua warga semua kalangan dapat menikmati rekreasi yang indah yang bersih yang bagus tapi gratis itu luar itu luar biasanya gimana coba kita harus atri asli yang kayak gini gue seneng seneng banget coba kita lihat ke depan begitu indah begitu bersih segal dulu Jakarta Timur kita semua tahulah Jakarta Timur dulu kayak gimana ya walaupun sekarang masih ada yang belum belum ketata gitu kan ya paling gak nanti sobat akan tiba waktunya istilahnya bertahap lah ya ya gak mungkin dong sekali jadi gak mungkin dong lihat ini kita ngambil ke itu terjahatnya ya ke 3 wheeler bangladesh available like 3 wheeler but indonesia outside the jangka the outside can available 3 wheeler not not the top places not allowed to riding and driving 3 wheeler juga oke sobat tetap jaga jaga sehatan jaga jaga jangka tapi jangan bikin jarak diantara kita kita tetap bersahabat sobat begitu indah berkah di samping bangunan yang bagus yang modern ada pohon-pohon yang jauh mengkiasi itu sebab ini juga yang pohon-pohon yang baru di luar biasa kan ini semua sudah di itu alternatius eh itu apa CPO yang yang stasiun cukup banyak terima kasih sebagai info buat teman-teman yang di luar daerah ya beginilah keadaan Jakarta kita video yang kita upload yang kita ini enggak kita edit sobat beginilah adanya nah ini stasiun MLB Jakarta Internasional Velidome Jakarta sekarang bener-bener tertetar lagi nah yang kedua untuk disiplinnya jaya hidupnya orang-orang Jakarta itu udah berubah sekarang kita terus tetap dong akan semoga Jakarta terus membaik dibimpin oleh orang-orang baik jangan sampai Jakarta jadi seperti Jakarta yang ketinggalan dari kota-kota lain dari segi kedisciplinar pembangunan kebersihan ayo walaupun merangkak sekarang tapi ya hasilnya sekarang kita bisa merangkakan sobat merasakan banget nah ya keadaan yang bersih begini aja kita udah gua rasa seneng banget udah sobat sampai disini dulu sobat beneran eh kalau disuruh-suruhin Jakarta ini ya nggak akan habisnya semua tempat wajibnya wajibnya kita apa kita sering karena ya dulu tempatnya nggak seperti ini sekarang perubahannya udah bener-bener nyata coba deh sobat yang pernah ke Jakarta ada yang tahu tempat ya kata yang berusaha yang berusaha yang berusaha atau segala macem coba sobat lihat lagi sekarang setidak punya sobat guys banyak smart places from Jakarta this is this is not exactly super smart jakarta too many super smart places as CBD sudirman tahamiran just all our places okay amrt tennis station tahamiran block game all this is to a smart look like new york city exactly the environment the design and the views look like london look like new york look like or look like sydney australia no very smart city jakarta but this is little way little bit different this is the main in the outside of the smart places this also jakarta there are available three wheeler like the three wheeler available in my country bangladesh also but i didn't see three wheeler jakarta smart places smart in this as sudirman sbd tahamiran this area very super spot this is three wheeler not allowed around us and this place is very nice very nice system jakarta they will only allow in the outside look like countryside of jakarta jakarta is a very big big city in the world look like a small country very big city very small city jakarta this place very nice gorgeous i love it beside the footpath trees available there's how people can walk in on the footpath under the shelter this was a sunny day guys the true sunny day very nice road and road communication system built well very smart in jakarta i love it guys i love it i enjoy it very gorgeous guys now right now going on the holy month of ramadan i think everybody from indonesia stay fast i also stay fast today pay for me and i pay for you dear brothers and sister from indonesia everybody i stay fast so no more today see you next video and brothers and sister who is still new in my channels but not a subscribe my channel sorry question please subscribe my channel turn on bell notification to get developed videos from my channels it's make me appreciate more make more videos and suggest me more videos about indonesia but don't drop any video links just drop the video and then i will take a verse or two and i will share my reaction and i upload in my channel it is my daily entertainment i enjoyed it like that so guys bye